Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini ya Ini kita sudah ada unit Suzuki Ignis Nah ini ada kendala ya Ini untuk transmisi manual Ignis Dan ini ada kendala ya Di bagian mesinnya itu bunyi Nah kita akan buka kap mesin dulu Untuk memastikan untuk sumber bunyinya ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Oke jadi begitulah ya Untuk suara bunyinya Nah ini untuk Suzuki Ignis Nah ini kita juga bisa Cek untuk bagian yang Penyebab atau terindikasi Bunyi ngorok Atau ngeletreknya Nah ini indikasinya di bagian bearing Nah ini di bagian bearing Antara alternator Terus water pump Terus bearing tensionen Fibel Nah oke Karena ini untuk suaranya ini Berirama dengan Suara mesin Atau putaran mesin Begitu ya Jadi ketika putaran rendah Dia suaranya akan Pelan Dan ketika Putarannya kencang atau tinggi Dia akan semakin Cepat Untuk suara Ngoroknya Begitu Oke nah ini Setelah kita Cek nih ya Nah ini kita juga bisa Cek dari bawah Atau dari atas Nah ini berasal dari Tensioner Fibelnya Nah ini ya Nah disini Ini pusatnya dari sini Oke Setelah kita Lakukan pengetesan Atau pengecekan Ini pusatnya dari Tensioner Fibelnya Nah untuk Suzuki Ignis ini ya Ini untuk Tensioner Fibel Alternator Dan water pump Nah ini Dia bukan pakai setelan Drat Dia melainkan setelan Tensioner Oke Nah ini ya Ini nanti akan Kita lakukan Untuk Penggantian Nah ini setelah kita Dengarkan lebih Dekat ini ya Atau kita cek Lebih lanjut Nah disini Pusat sumber Bunyi Ngoroknya Atau Bunyi Kasarnya Begitu ya Nah untuk bagian Alternator Atau water pump Ini masih Halus Dan disini Pusat sumber Bunyinya ini Yang paling kenceng Di bagian Bering Tensionernya ini ya Oke Nah ini Kita Akan lakukan Untuk Pembongkaran dulu Untuk Tensioner Fibel Suzuki Ignis Nah ini ya Ini kita kendorkan dulu Untuk Baut Penyetelnya Oke Nah disini Kita kendorkan dulu Nah setelah Ini kendorkan Dan nanti Kita bisa Kendorkan lagi Untuk Baut Penyetelnya Yang dari atas Ini ya Nah ini kita kendorkan dulu Untuk Penyetel Bearingnya Oke Nah ini ya Ini ya Kalau yang dari atas Ini Nah ini Bisa kita lihat Ini kita bisa Menggunakan Sok Panjang Ini ya Untuk menjangkau Ini Bautnya ini Nah ini kita kendorkan Supaya Vanbellnya itu Bisa kendor ya Setelah itu Nanti kita Buka lagi Dari bawah Oke Nah ini kita Kendorkan dulu Supaya kendor ya Oke Nah ini udah Kendor Nah ini untuk Tanda kendornya ini Vanbellnya bisa Seperti ini ya Longgar Oke Nah setelah Longgar Atau kendor Ini ya Ini kita Buka untuk Baut bracketnya Atau bracket Tensionernya ini ya Nah ini Ada dua Buah baut Ini yang Di sebelah sini juga Ini kita Buka Supaya nanti Tensionernya itu Bisa kelepas Oke Nah jadi untuk Bunyi ngoroknya Atau bunyi kasarnya Ini Penyebab utamanya Ini di bagian Bering Tensioner V-Bellnya Atau Vanbell ini ya Nah ini kita Buka dulu Nah ini ya Ini kita lepasin dulu Untuk semuanya Untuk Bautnya Oke Nah ini Dikit lagi Udah Mau copot ya Oke Nah ini udah Terlepas Untuk bracket Dan tensionernya ini ya Nah ini kita Ambil aja Oke jadi Seperti ini ya Untuk Bracket Dan tensioner Atau setelan V-Bell Nah setelah itu ya Nah jadi Seperti ini Nah ini akan Kita keluarkan dulu ya Untuk Beringnya Nah disini nanti Kita akan melakukan Ini Penggantian Bering Oke Ini kita lepas dulu Untuk Beringnya ini Dari Jadi seperti ini ya Nah ini untuk Beringnya di dalam Nah ini untuk Ini ya Kita lepas dulu Nah setelah itu Ini ada Bering Nah ini untuk Beringnya ya Untuk Bering Pengganti Pengganti Bering Tensioner V-Bell Nah ini ya Ini kita keluarkan dulu Dari Pullingnya Untuk Beringnya ini Nah ini kita Press Oke Nah jadi Seperti ini ya Ini untuk Beringnya Nah ini Sudah terlepas Dari Pullingnya Nah jadi Untuk Beringnya Seperti ini Nah ini Sekali lagi ya Untuk Beringnya ini Menggunakan Bering 6203 Oke Jadi untuk Bering Tensioner V-Bell Suzuki Ignis Ini 6203 Nah ini Kita sudah Ada yang baru Untuk Beringnya Oke 6203 Ini Nah setelah itu Tinggal Kita pasangkan Kembali Untuk Beringnya Kedalam Pulling Oke Kita press lagi ya Nah ini Ini setelah Kita pasangin ya Kita press Jadi Seperti ini Kembali Seperti semula Dan ini untuk Bering bekasnya Nah setelah itu Tinggal kita Pasangin lagi ya Ke Tempatnya Begitu Dan setelah itu Tinggal kita Tes ulang Untuk Suaranya Oke Nah ini ya Ini udah Terpasang Tinggal kita Kencangin lagi Untuk Semua Ini ya Baut-bautnya Dan kita Setelah itu Untuk Funbell Oke Ini ya Ini udah terpasang Dan kita akan Tes Kita akan Dengarkan Suara Ngoroknya Ini ya Oke Ini kecepatan Needle Dan kita Gas Nah ini udah Tidak ada Suaranya Apa ya Ngorok Seperti tadi ya Oke Begitu Untuk Video kali ini Mengenai Bunyi kasar Atau Ngorok Di bagian Mesin Penyebab Salah satu Penyebab ya Untuk Bunyinya Itu Dipindulkan Dari Bering Tensioner Setelan Video Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Mudah-mudahan Videonya Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh